Intro Calon wakil gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar Erwan Setiawan akan menyemaratakan pembangunan jalan di kota hingga pedesaan jika terpilih di Pilgub Jawa Barat Hal ini disampaikan Erwan saat bersilaturahmi ke kantor sekretariat IJTI Jawa Barat di jalan BK Tonik, Bandung pada Kamisore 12 September Erwan yang berpasangan dengan Deddy Mulyadi ini pun berkomitmen akan bebas dari KKN jika menjabat kelak Calon wakil gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar Erwan Setiawan bersilaturahmi ke kantor sekretariat IJTI Jawa Barat di jalan BK Tonik, Kota Bandung pada Kamisore 12 September Kehadiran Erwan ini langsung disambut oleh Ketua IJTI Jabar Ikwan Sabaromli dan wakilnya Abiyasha Selain bersilaturahmi, anak dari umum muhtar ini berdialog dengan para jurnalis menyampaikan gagasan yang dikerjakan ke depannya jika terpilih menjadi wakil gubernur nanti Salah satunya Erwan akan menyamaratakan pembangunan jalan yang bagus di tingkat kota hingga kepedesaan Selain itu juga Erwan akan menata kota yang bebas dari banjir dan kecamatan Hari ini saya bisa bertemu dari sekretariat IJTI Jawa Barat diterima dengan sangat kekeluargaan ini selaturahmi saya yang pertama ke IJTI Jawa Barat dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir insya Allah selaturahmi kita bisa terjalin terus karena kami juga sangat membutuhkan kerjasama dengan IJTI Jawa Barat Mbak, untuk tadi kan sebetulnya Mbak Aspa biasa diurus kota-kota itu kedepannya seperti apa sih Pak? Ya, seperti tadi ya dari mulai infrastruktur kita jangan hanya kota sejauh berbagus jalan-jalan tapi betul-betul sampai ke terintegrasi dari mulai jalan provinsi ke jalan kota-kota kabupaten terus dari jalan-jalan kota kabupaten ke jalan-jalan desa dan kelurahan supaya betul-betul pembangunan ini betul-betul diasakan secara merata diurus betul-betul termasuk ekonomiannya dan kota pun harus kita tata dengan baik jangan identik dengan kemacetan saja dengan masalah banjir celencang dan kelumpukan sampah biasa di kota-kota Erwan yang berpasangan dengan calon gubernur Deddy Mulyadi ini berkomitmen akan bebas dari KKN jika dirinya terpilih menjadi wakil gubernur Jawa Barat dari Bandung, Jawa Barat Agus Kusmayadi melaporkan Jawa Barat